Hai hal yang paling menyenangkan ketika kita berbelanja online itu adalah ketika kita melakukan unboxing bener ga bener dong halo temen-temen kita jumpa lagi di channel kurnia one spot apa kabar kalian semoga sehat selalu ya kali ini saya ada teleskop yang harganya masih sangat terjangkau yaitu Thompson Predator atau sering kita kenal dengan TC Predator katanya ini adalah tele TC Predator yang sudah di facelift pada tahun 2022 jadi yang beredar di Indonesia itu ada dua versi yang dibawah tahun 2022 dan ini yang faceliftnya katanya penjualnya seperti itu tapi saya cek juga ke teman-teman di lapangan memang benar juga cuman faceliftnya itu enggak terlalu banyak hanya beberapa hal aja yang berubah teman-teman untuk lainnya sama untuk tele ini sendiri saya beli di harga Rp275.000 ya ada yang jual di toko Rp285.000 dan lain-lain pokoknya dibawah Rp300.000an ini adalah teleskop dengan ukuran 39x40 mm nah spesialnya tele ini itu apa sih katanya anti getarnya kuat banget ya memang dari TC Predator yang versi sebelum facelift ini saya pernah pakai dan memang mantap sih walaupun dia punya fitur yang tidak terlalu banyak kita bisa lihat boxnya di sini ya gambarnya seperti ini Predator dari dulu ada tulisannya TC di sini Hiltri Max 1 Predator 39x40 mm Rivalscope ada tulisannya nih recoil proof Predatorscope made in China untuk bagian bawah putih polos Oke langsung kita buka aja kalau sekedar ngomong-ngomong ya teman-teman sebenarnya setiap tele itu sudah dilengkapi dengan anti getar apalagi untuk tipe 39x40 yang keatasnya itu semua sebenarnya dilengkapi anti getar tapi mungkin dari beberapa tele itu kan punya konstruksi yang berbeda dari konstruksi-konstruksi itulah yang bikin mereka punya anti getar itu seberapa kita awet gitu loh teman-teman ini adalah untuk isi di dalam box ya cuma ini aja sih kita minggirkan dulu untuk unboxing lagi yang boxing terus oke ciri khas ya dan tulisannya TC jadi ini adalah kelengkapan yang ada di dalam box teman-teman yang pasti yang pertama kita dapat lap microfiber disini ada buku manual cek Thompson Center seperti biasa oh disini ada dunia lain yang mungkin masih kesulitan yang baru belajar bisa kita minggirkan dulu selitam kita cek dulu untuknya ini tetap sama dengan reksi sebelumnya pada perubahan kita tetap sama teman-teman masih satu baut pendek yaudahlah nggak apa-apa oke ini adalah pilihnya nah ini bedanya yang tersesif dengan tersesif sebelum tersesif kalau dulu kan dia pakai kukup itu yang model karen kalau nggak salah ya ini sudah dijadi kukup model tiktok oke yang lebih bagus kalau pasang jelis ini di bagian sini untuk setting uret atas bawah dan tanah kiri ah belum nyata isi dimana-mana ya ini untuk zooming tidak sampai nya tulisannya 39x40 ini untuk setting di bagian depan tidak ada paralak ya seperti ini tidak ada lampu juga ya ini benar-benar minim banget fiturnya ya hanya ada zooming sama surat aja sama kukup tiktok ah ini nih salah satu file yang mudah disetting itu di bagian sini itu bisa dilepas teman-teman jadi kita bisa menyesuaikan untuk lensa depan dalam artian paralak manual ini lumayan berat banget nih kita cek gimana buritnya nah dia untuk setting uret ini emas terpilih 39x40 pada umumnya ya oh mantep setelahnya di bagian sini bisa dibuka ya teman-teman tapi gak tahu ini cukup berat tadi saya coba mungkin dilem kali atau gimana ya tidak berani teruskan tapi ini bisa dibuka karena ada strapnya jadi bisa di setting secara manual ya untuk seperti parawan untuk lensa depannya untuk toppingnya sendiri warna hijau dengan reticle hk oh ini adalah salah satu faceliftnya teman-teman jadi kalau yang dulu fc predator itu pakai reticle mildot sekarang pakai reticle yang model hk jadi faceliftnya disitu yang pertama adalah tutup yang kedua adalah reticle nya menggunakan hk untuk yang lain tetap sama ya seperti tc predator yang dulu ya memang gak ada fitur-fitur apapun ya di predator ini hanya zooming sudah lampu gak ada terus apalagi ya paralak gak ada pasti ya harga segini tapi ya ini tetap salah satu tele yang rekomen apalagi kalau dipasang ke uklik karena selama saya pakai yang generasi sebelum ini dulu cukup lama itu ya gak pernah ada ini sih sampai berubah settingannya yaudah udah di setting udah di zeroing yaudah mungkin untuk beberapa jarak yang di luar zeroing kita perlu untuk main dot di reticle nya karena ini kebetulan sudah menggunakan reticle model hk ya jadi akan lebih memudahkan untuk teman-teman bermain reticle ketika ada jarak yang cukup jauh atau oke teman-teman jadi ini adalah view daripada tele tc predator atau thompson predator menggunakan moncam ya kita bisa lihat disini ini menggunakan zoom paling paling kecil zoom 3 ini cukup ini ya cukup jelas ini zoom 3 kita akan coba disini cukup jernih ya ini zoom 3 kita akan coba dekatkan menggunakan zoom 6 ini adalah zoom 6 masih cukup jelas ya zoom 6 gambarnya masih cukup detail walaupun reticle nya memang agak tebel kita naikkan lagi zoom 9 ini menggunakan zoom 9 teman-teman gambarnya masih jelas kalau kurang jelas nanti bisa disetting lagi di lensa bagian depan karena ini adalah salah satu tele yang cukup mudah disetting ya dia punya fungsionalitas yang cukup bagus mengingat dia tidak terlalu banyak fitur atau bahkan tidak ada sama sekali tapi dia salah satu tele yang cukup mudah untuk disetting teman-teman teman-teman ini salah satu kelebihan dari tele TC Predator ya disamping fiturnya yang sangat terbatas retikel HK dengan garis retikel yang cukup tebal oke terlalu dekat oke sebenarnya tele ini cukup ringan ya kita akan coba timbang aja supaya tahu berapa sih berat totalnya misal di kasih semua aksesoris yang ada ya termasuk ini dan mountingnya 482 gram ya enggak terlalu berat ya teman-teman karena ini juga mounting single baut jadi ya buat berusukan itu enggak terlalu capek kalau senapan yang berat-berat itu untuk berusukan capek teman-teman atau tele yang berat-berat itu ya maksud saya untuk panjangnya sendiri tele ini mempunyai panjang sekitar kemudian 31,5 cm lumayan ya 30 cm oke hmm saya rasa cukup ini aja yang bisa kita ulas next ini tele akan saya pakai di uklik dan ya kita lihat tualangan dengan tele ini nanti teman-teman oke kita jumpa lagi semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku semoga sehat selalu yang mau belanja-belanja tele jangan sampai salah beli dalam artian ya sesuaikan dengan apa yang kalian perlukan dan semua kembali ke selera teman-teman oke semoga apapun yang diinginkan terwujud ya teman-teman kita jumpa lagi di video berikutnya dadah ya ya